Intro Kantongi rekom dari PKB dan PKS Pasangan bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Alvan Rianto Zainal Fanani atau pasangan Ali Tovan Dioftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU Terenggale Karena dokumen persyaratan dinyatakan lengkap Mereka juga mendapatkan tiket dari KPU Untuk melakukan tes kesehatan di Surabaya Menurut keterangan bakal calon bupati Yang diusung PKB dan PKS Alvan Rianto menyampaikan Dengan melakukan pendaftaran ke KPU ini bersama dengan partai koalisi Yakni PKB dan PKS pihaknya mengaku sudah siap Untuk berkontestasi maju pilkada Dengan tak lain Terenggale yang bangkit untuk mencapai kesejahteraan PKB dan PKS dan kami siap berkontestasi Untuk menuju masyarakat Terenggale bangun Menuju kesejahteraan Pak PKS akhirnya merapat Dijelaskan negosiasi yang dilakukan Sebenarnya bukan negosiasi ya Tapi istilahnya koalisi ya Jadi kita sudah ada sepakat Dan platformnya ada Bahwa kita Teklain yang akan kita angkat adalah Terenggale yang bangkit Untuk menuju kesejahteraan Sementara itu ketua KPU Ternyala Gembong Derita Hadi menjelaskan Pada proses pendaftaran ini juga langsung dilakukan proses verifikasi Sehingga memakan waktu yang cukup lama Hasilnya berkas pendaftaran dari pasangan Alvan Rianto dan Zainal Fanani Diketahui sudah memenuhi syarat Sehingga layak diberikan tiket tes kesehatan ke rumah sakit di Surabaya Terima kasih hari ini adalah satu paslon Yang datang dari Pak Alvan Rianto dan Pak Zainal Fanani Tadi kami menggarifikasi syarat pencalonan Makanya lama Karena kita unggah di Silon Jadi tidak semudah yang dibayang Atau disekain harus di unggah Hasilnya memenuhi syarat Hasilnya memenuhi syarat Sehingga layak kami berikan tiket tes kesehatan di RNS Surabaya Tanggal 7 sampai 8 Hari ini ada satu pasangan calon yang mendaftar KPU Kami nyatakan sesuai dengan persyaratan Dan kami nyatakan persyaratannya memenuhi syarat Perlu diketahui bahwa pendaftaran pasangan Alitofan ini dilakukan pada hari pertama Sejak dibukanya proses pendaftaran oleh KPU Dengan diantar jajaran pengurus dari PKB dan PKS Alvan Zainal menjadi pasangan calon pertama yang mendaftar ke KPU Berapatnya PKS kepasangan ini termasuk kabar baru Sebab sebelum memasuki hari H Pendaftaran ke KPU PKS masih belum menentukan arah koalisi Pada koalisi ini PKS memiliki 6 kursi di legislatif Sementara PKB menduduki 11 kursi Sehingga total kursi yang memberangkatkan mereka berjumlah 17 kursi